Intro Oh, puji Tuhan senang sekali untuk bisa bersama-sama kembali dengan Cemaat Tuhan yang luar biasa. Ya, setelah beberapa minggu saya selalu ada di luar, memelaini di luar. Ya, ini adalah ibadah, minggu perdana untuk kita 4 kali ibadah sepanjang hari ini. Dan secara khusus minggu ini, ya tema kita adalah terobosan keuangan. Ya, dan pagi hari, siang dan sore hari ini firman Tuhannya berbeda, tapi semuanya saling berkaitan, melengkapi. Ya, ibadah pertama temanya, ya firman Tuhan berbicara tentang mentalitas raja. Ketika kita berbicara Tuhan, aku ingin menjadi pribadi yang mengalami terobosan. Harus dimulai dari diri setiap kita. Dimulai mentalitas kita, dimulai dari kehidupan kita untuk kita memiliki sebuah karakter yang siap untuk kita hidup di mana Tuhan rancangkan untuk kita berdiri. Yang kedua, kita berbicara tentang hutang. Ya, hari-hari ini marak sekali tentang hutang. Ya, secara khusus pinjol berapa banyak kita dengar kasus demi kasus. Ya, orang mereka ada yang bunuh diri, mereka hidup mereka hancur, pura-pura anda. Bahkan bukan hanya hidup mereka, tapi orang-orang yang mereka kasih keluarga berapa banyak keluarga hancur. Ya, bahkan hal yang tragis sekali ketika hari ini marak pinjol dengan kondisi yang seperti ini, banyak orang hari ini teror, ditekan. Ya, bahkan orang begitu heran, kenapa ketika aku pinjam, semua dataku seolah-olah itu dimiliki oleh pihak lain, yaitu pihak pinjol. Ya, bahkan mereka bisa masuk ke data, mereka bisa masuk ke galeri, bahkan ketika mengalami sesuatu, mereka kesulitan untuk bisa melaksanakan bagian mereka, tanggung jawab mereka, mereka diteror. Orang-orang terdekat mereka, keluarga mereka, bahkan orang-orang sekitar mereka, orang yang kerap kali berhubungan, juga tidak lupa di teror, bahkan hal yang tragis ketika saya mempersiapkan firman Tuhan. Saya dengar satu berita di media, ya, dan itu membuat kita ini mengerti betapa pentingnya untuk kita mengizinkan Tuhan menuntun hidup kita. Ya, fotonya diedit, demikian rupa, sehingga yang keluar, disebarkan, foto-foto yang minta maaf, porno. Hal-hal yang mengerikan seperti ini. Dan, saudara, sore hari ini izinkan firman Tuhan menutup tema minggu kita, ya, yaitu financial recovery. Nah, coba kita lihat terlebih dahulu, Mika pasal yang kedua, ayat yang ketiga belas. Ini yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan setiap kita. Ya, Mika pasal yang kedua, ayat yang ketiga belas firman Tuhan berkata seperti ini. Penerobos akan maju di depan mereka, dan dikatakan mereka akan merobos. Mereka ini siapa? Mereka itu adalah setiap kita. Ya, dikatakan mereka akan menerobos dan berjalan. Tuhan melewati pintu gerbang, dan akan keluar dari situ, Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Jelas sekali firman Tuhan ini menjelaskan tentang kerinduan hati Tuhan, rancangan Tuhan, janji Tuhan buat setiap kita orang percaya bahwa Tuhan itu menjanjikan terobosan bagi setiap kita. Nah, selain firman Tuhan ini berbicara tentang janji terobosan bagi setiap kita, tapi firman Tuhan ini juga menjelaskan bagaimana untuk kita ini bisa mengalami terobosan. Dimulai daripada keputusan setiap kita. Dikatakan mereka akan merobos dan berjalan. Dikatakan dan berjalan. Artinya mereka mengambil keputusan. Untuk mereka mengalami terobosan, mereka tidak berdiam diri. Tapi mereka mengambil keputusan, mereka bangkit, mereka bangun dan mereka berjalan. Sebenarnya tidak ada cara yang lain kalau hari ini Anda ingin mengalami janji Tuhan. Maka penting sekali dalam kehidupan setiap kita Anda ambil keputusan hari ini. Tidak peduli Anda hari ini berkata hidupku berat, hidupku porak-porak Anda. Terlebih bahwa hari ini buat Anda yang hari ini sedang Tuhan bawa naik. Prinsipnya adalah mereka berjalan. Bangkit, bangun dan berjalan. Bukan mundur tapi maju. Dikatakan dan berjalan melewati pintu gerbang dan akan keluar disitu. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka. Tuhan sendiri perhatikan kalimat terakhir ya. Tuhan sendiri di kepala barisan mereka. Saudara izinkan Tuhan itu yang memimpin langkah hidup kita. Untuk kita berjalan menuju gerbang kemenangan. Anda harus mengambil keputusan untuk Anda bangkit. Tuhan tidak bisa paksa Anda. Kerinduan hati Tuhan itu adalah dimana kita bukan hanya mengalami pemulihan. Tapi kerinduan Tuhan. Tuhan pulihkan kita dan Tuhan mau angkat kita. Tapi Tuhan tidak bisa paksa setiap kita karena kita ini diciptakan dengan kehendak rebas. Anda hari ini harus mengambil keputusan. Aku mau bangun. Aku mau bangkit. Aku mau maju. Dan selain itu saudara izinkan Tuhan yang memimpin langkah kita untuk berjalan menuju gerbang kemenangan. Katakan amin. Itu yang akan membuat Anda mengalami kemenangan. Itu yang akan membuat kita mengalami akan terobosan. Di rumah Tuhan itu selalu ada tuntunan. Di rumah Tuhan ada pengurapan. Untuk Anda dan saya hari ini mengalami setiap janji Tuhan. Nah, keseluruhan untuk kita ini untuk melihat Tuhan itu memimpin setiap langkah hidup kita. Tidak ada cara lain. Kecuali kita harus hidup di dalam ketaatan. Nah, ketika hari ini kita berbicara tentang ketaatan di dalam area keuangan. Maka ketaatan kita yang paling dasar itu adalah mengembalikan persepuluan yang adalah milik Tuhan. Karena persepuluan itu milik Tuhan. Tapi hari ini saya tidak akan berbicara tentang persepuluan. Mengapa? Karena pertuluhan saya anggap bahwa setiap kita ini adalah anak Tuhan yang tidak lagi kita ini bergumul. Untuk hal-hal yang berdasar seperti itu. Saya tidak akan membahas persepuluan, tapi kita akan lihat. Empat hal yang akan membawa setiap kita untuk kita ini bisa masuk gerbang kemenangan dalam area keuangan kita. Yang pertama, Tuhan itu ingin dalam hidup setiap kita. Kalau Anda ingin mengalami terobosan, janji Tuhan. Firman Tuhan katakan berjalan. Yang pertama, miliki tujuan dan target yang jelas dalam hidup setiap Anda. Coba kita lihat terlebih dahulu kejadian pasal yang pertama itu yang ke-26. Ketika Tuhan menciptakan Anda dan saya ketika Tuhan menciptakan manusia, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jelas sekali seorang ketika manusia diciptakan, Tuhan menciptakan manusia itu tidak sembarangan tapi spesial. Kita diciptakan di mana firman Tuhan berkata menurut gambar dan rupa Allah. Kita ini diciptakan di desain supaya artinya kita ini bisa bekerja. Seperti Allah bekerja. Dan jelas sekali ketika Tuhan bekerja secara khusus di ayat ini menciptakan manusia, terlebih dahulu ada blueprint, ada rencana, ada perencanaan yang jelas. Ada sebuah tujuan. Nah Tuhan ingin setiap kita ini diciptakan serupan dan segambar dengan Allah untuk kita ini bisa bekerja dengan sebuah tujuan yang jelas. Yang pasti. Dan tujuan Tuhan menciptakan Anda dan saya, firman Tuhan berkata, untuk berkuasa untuk menjadi penakluk. Anda dan saya ditentukan dalam hidup ini untuk berkuasa untuk menjadi penakluk. Bukan kita ditaklukkan. Tapi untuk kita ini menjadi penakluk ada sebuah otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Arti segala potensi, segala sesuatu yang Anda butuhkan untuk Anda berhasil. Sukses dalam hidup ini. Semuanya Tuhan saya letakkan dalam hidup kita. Pagi hari tadi ketika kita berbicara tentang mentalitas raja, firman Tuhan menjelaskan. Otoritas, potensi yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk kita menjadi penakluk bukan ditaklukkan. Ditaklukkan oleh segala sesuatu yang ada di dunia ini. Masalah, tantangan, keuangan yang hancur, pendidikan, pekerjaan, karir yang hancur. Tapi kita menaklukkan segala sesuatu yang ada di bumi ini, apapun itu. Tapi saudara, dosalah yang membuat iman kita beruntung. Iman kita tidak bisa bekerja. Ketika manusia jatuh dalam dosa, potensi itu diambil oleh Yesus. Tapi Yesus mati di atas Yesus halim. Yesus mengembalikan. Membawa setiap Anda dan saya hidup di dalam rencana keendaknya. Kita menjadi penakluk. Saudara bisa dengarkan firman Tuhan, mentalitas raja. Ya ketika nanti sudah keluar di Youtube. Nah kita kembali. Saudara, kalau Anda dan saya ingin menjadi penakluk bukan ditaklukkan. Maka penting sekali hari ini, kita mengerti desain Tuhan ciptakan kita. Untuk kita ini bekerja seperti Tuhan bekerja. Miliki tujuan. Ini penting sekali. Karena ketika Anda punya tujuan dalam hidupmu, dalam area apapun juga, pekerjaan, keuangan, pernikahan, keluarga, itu akan menghasilkan target dalam hidupmu. Saudara, manusia itu kalau tidak diberi target, maka yang terjadi, dia akan melebar kemana-mana. Dia tidak akan pernah bisa fokus. Anda harus punya target dalam hidupmu. Kalau Anda ingin mengalami terobosan dalam pekerjaanmu, keuanganmu, Anda harus punya tujuan, Anda harus punya target yang jelas. Karena kalau tidak itu akan melebar kemana-mana. Berapa banyak orang hidupnya seperti layangan putus? Kemana angin bertiup dia ke sana? Sehingga hidupnya kena kemana-mana. Hal yang sama. Target itu akan membuat Anda itu bergerak maju. Seringkali, goal itu tidak target, tidak pernah kita bisa capai. Anda meletakkan sebuah target dalam hidupmu. Karena Anda terlebih dahulu memiliki tujuan. Kadang-kadang targetnya tidak bisa kita capai. Tapi orang yang memiliki goal target dalam hidupnya, Anda lihat, hidupnya itu selalu nah. Dia mungkin tidak bisa capai target itu. Tetapi hidupnya selalu mendekati. Berjalan fokus terarah. Betapa pentingnya. Miliki tujuan. Letakkan target di dalam. Karena Tuhan ciptakan kita. Untuk kita ini bekerja. Dengan cara pola yang sama. Ketika Anda letakkan dalam hidupmu tajam. Tujuan. Kau akan bergerak maju. Itu akan membuat Anda menjadi orang yang kreatif. Kreativitasmu akan berkembang. Kapasitasmu akan diperbesar. Anda akan menemukan hal-hal yang baru yang sebelumnya tidak pernah Anda duga. Jangan heran kalau Anda berkata, Oh, kok aku bisa menjadi seperti ini? Karena memang Anda diciptakan dengan sebuah potensi yang besar menjadi penakluk. Bukan untuk ditaklukkan. Katakan amin. Nah, prinsip ini juga berlaku di dalam karir. Di dalam pekerjaan. Memasang target itu bagian kita. Untuk memacu, memaksimalkan akan hidup kita. Mengembangkan potensi kapasitas kita. Nah, saat Anda tetapkan target. Tentunya setiap orang berbeda. Tetapkan target sesuai dengan ukuran imanmu. Tapi penting sekali libatkan Tuhan di dalamnya. Maka engkau akan melihat justru ujungnya. Tuhan akan beri sekitar jauh lebih besar dari apa yang engkau pikirkan dan engkau doakan. Itu yang Firman Tuhan katakan. Coba lihat Efesius 3 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata seperti ini. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan atau pikirkan. Apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda doakan. Banyak orang berkata, apa yang aku mau doakan enggak ngerti. Aku enggak tahu harus berdoa apa. Karena dia enggak punya tujuan. Dia enggak punya goal. Sehingga dia enggak tahu rintangan-rintangan apa. Yang menghambat hidupnya. Tantangan apa yang membuat dia merasa enggak mampu, dia butuh itu. Tapi sebaliknya saudara, orang yang punya target, punya tujuan dalam hidupnya. Benar, akan ada rintangan-tantangan. Sebuah area baru yang Anda akan masuk, yang buat Anda berkata, aku enggak bisa. Tapi ketika engkau melibatkan Tuhan, buka ruang dalam hidupmu Tuhan ada di dalamnya. Maka yang terjadi. Bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak, dari apa yang Anda doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tuhan akan memberikan jauh lebih. Bukannya berbeda, tapi jauh lebih. Misalkan target Anda, 10 Tuhan akan beri. 100. Anda akan heran, Anda akan gagal, dan bahkan Anda akan berkata acah. Amin. Beri tempat tahan yang terbaik buat Tuhan kita. Saudara, satu bagian firman Tuhan yang menarik sekali ketika sebuah prinsip, ketika satu kali Yesus masuk ke sebuah kota. Kota ini, kota Yeriko. Yeriko adalah kota yang terkutuk. Karena ketika Yosua menaklukkan Yeriko, Yeriko itu dihancurkan dan dibakar. Dan Yeriko, itu dikutuk. Ini kota yang terkutuk, saudara. Nah, saudara, di kota Yeriko, itu ada seorang pengemis yang bernama Bartimius. Alkitab berkata di dalam Markus Pasal yang ke-10, Bartimius ini seorang yang buta. Pekerjaannya, pengemis. Tidak ada pengemis itu yang, pengemis itu mesti papa. Pengemis itu, sekalipun ada pengemis, dia punya kuasa untuk memiliki. Tapi mentalitasnya itu mesti mentalitas miskin. Seorang pengemis itu tidak punya mentalitas limpa. Dia mungkin punya, kalau kita lihat berita, ternyata punya rumah, punya mobil. Tapi dia bukan orang yang punya mentalitas limpa. Punya kuasa untuk menikmati. Nah, saudara, Bartimius itu seorang pengemis. Sudah pengemis, dikatakan saudara, buta. Dan dia mengemis pekerjaannya di pintu kota Yeriko. Saudara seorang yang buta, selalu sehari-hari yang dia lihat, itu kegelapan. Dia tidak bisa memandang jauh ke depan, itu sesuatu hal yang terang. Yang dia bisa lihat jauh. Namun kan hari ini ada berapa orang, Anda tidak bisa melihat akan hidupmu ke depan. Anda melihat sesuatu yang jelas, yang indah. Semuanya gelap. Seperti Bartimius. Nah, tetapi satu hal yang luar biasa, ayat yang ke-47. Di pasal yang ke-10, Markus pasal yang ke-11, ayat ini saja. Nanti Anda baca sarah khusus perikup ini, satu perikup di rumah. Ayat ke-47. Ketika didengarnya, bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret, soalnya dimulai ketika dia dengar tentang siapa? Yesus orang Nasaret. Dan dia dengar bahwa Yesus itu seorang Nabi. Dia dengar bahwa Yesus itu bisa bangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan. Dimulai dari dia dengar tentang Yesus, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Soalnya saat Bartimus mendengar tentang Yesus, dia tidak diam. Dia mulai berseru, dia bangkit, dia berteriak, dia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bukankah prinsip ini yang berbicara tentang terobosan tadi di awal. Saat Bartimus dengar Yesus, periakannya adalah Yesus anak Daud. Artinya, dia menyebut Yesus sebagai Mesias. Karena dia dengar. Dia tahu dari Torah, Mesias itu akan datang dari keturunan Daud. Perhatikan, dia tidak memanggil Yesus orang Nasaret seperti yang disebutkan oleh orang lain. Bahwa itu adalah Yesus orang Nasaret. Tapi dikatakan, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud. Akita berkata, di Nasaret Yesus itu tidak melakukan banyak mujizat. Orang berkata, Yesus, bukankah di anak Yusuf? Kita tahu siapa orang tuanya. Nah, saudara, hal yang menarik sekali, ketika Bartimus berseru, berteriak seperti itu, orang-orang sekitarnya mencoba untuk menekan dia, menghentikan dia, membungkam dia. Tapi dia semakin keras untuk dia berteriak, berseru. Sampai akhirnya Yesus berkata, siapa dia? Biarkan dia datang kepadaku. Saat Bartimus ada di hadapan Yesus, hal yang menarik sekali. Yesus itu apakah tidak tahu bahwa Bartimus itu buta? Jelas sekali. Yesus itu pasti tahu secara fisik, dia tahu, dia bisa lihat. Terlebih, Yesus itu ada 100% alam. Tapi perhatikan, justru Yesus itu bertanya, apa yang kamu mau, aku perdua. sesuatu hal yang kita lihat, kalau kita perhatikan, tidak lasing. Mengapa? Bukankah dia buta, dia datang. Tentunya dia ingin, dia bisa melihat. Tapi Yesus itu bertanya, apa yang kamu mau, aku perdua. Artinya sebelum Tuhan Yesus melakukan mucijat, dalam hidup seseorang, Yesus menanyakan target dari orang itu. Dan jawaban Yesus itu adalah target, tujuan hidupmu. Dia datang pada Yesus, menghadirkan Tuhan dalam hidupmu. Dan, saudara, hal yang luar biasa. Seorang pengemis yang buta, mengalami perubahan dalam hidupnya, karena dia punya tujuan, dia punya target. Dia taruh pengharapan, di dalam Yesus. Saudara, tidak ada hal yang lain dalam hidup ini, kalau Anda ingin hidupmu bergerak. Anda mengalami terobosan yang pertama, milik ini tujuan, dalam hidupmu. Yang kedua, saudara, kita bisa belajar dari seorang penasehat, keuangan yang luar biasa, yang Alkitab padat, sampai akhirnya dia menjadi orang yang kedua. Saudara, yang kedua untuk kita ini, mengalami terobosan, desara khusus dalam area keuangan kita, pekerjaan kita. Kita belajar dari penasehat ini, yang seorang yang bernama Yusuf. Milikilah gaya hidup, menabung. Saudara, Yusuf ini dari seorang tawana. Dia akhirnya menjadi orang penting di Mesir, saudara. Kenapa? Kalau saudara baca kisahnya, tidak ada hal yang lain, karena Yusuf itu mengerti bagaimana merencanakan dan membangun masa depanmu. Kalau Anda hari ini ingin membangun masa depan, merencanakan masa depan, yang indah, yang pasti, miliki sebuah gaya hidup, menabung. Ini nasihat Yusuf. Surah lihat kejadian 41, ayat yang ke-34 sampai ke-36. Firman Tuhan berkata seperti ini, Baiklah juga Tuhanku Fir'an berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini. Dan dalam ketujuh tahun kelimpahan itu, memungut seperlima dari hasil tanah Mesir. Surah akan, saya akan jelaskan sedikit, ya latar belakangnya, supaya kita tahu. Ya saudara, satu kali Raja Fir'an, Raja Mesir, dia bermimpi. Ketika dia bermimpi, dia bermimpi tentang satu kejadian di masa depan yang akan terjadi. Dan itu Tuhan nyatakan sampai kedua kali, artinya itu benar-benar sesuatu hal yang sangat penting, dan pasti akan dikerjakan oleh Tuhan. Nah, soalnya ketika Fir'an bermimpi tentang kejadian masa depan yang akan terjadi, Tuhan itu sudah memberitahu keakan apa yang akan terjadi, secara khusus terhadap Mesir. Nah, saudara, hal yang menarik sekali, Fir'an panggil semua ahli nucum orang-orang pandai yang ada di Mesir untuk mengartikan mimpi. Tetapi tidak satu orang pun bisa mengartikan arti mimpi itu. Sampai akhirnya, juruminum Raja, dia berkata, Tuhanku, dia dekati Raja Fir'an dan berkata, Tuhanku, hambamu ingat sekali, ketika berapa waktu yang lalu, ketika hambamu ini, Tuhanku, masukkan dalam sebuah penjara bersama dengan jurumin Roti, Roti, ada seorang, ada seorang tawanan orang Ibrani, dan orang ini mengartikan mimpi daripada hambamu, dan itu tepat sekali, sehingga hambamu hari ini ada di tempat ini. Dan Fir'an berkata, panggil orang ini, bawa kemahri, dan Yusuf dikeluarkan dari penjara. Dia dibersihkan, dia dicukur, dirapikan, dan dia dihadapkan, dihadapan Fir'an. Dan Fir'an menjelaskan akan apa yang dia lihat di mimpi. Nah, ketika Fir'an menjelaskan, Yusuf memberikan sebuah nasihat seperti ini, baiklah juga Tuhanku Fir'an berbuat begini, yakni menempatkan penilai-penilai ke atas negeri ini, dan dalam ketujuh tahun kelimpahan itu, memungut seperlima dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini. Dan di bawah kuasa Tuhanku Fir'an, menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini, dalam ketujuh tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa. Karena kelaparan itu. Saya perhatikan, Nasehat Yusuf kepada Fir'an adalah, Yusuf berkata, Tuhanku, Tuhan saya memberitahukan kepada Tuhanku tentang masa depannya akan terjadi. Akan ada tujuh tahun masa kelimpahan, dan setelah itu tujuh tahun masa kekeringan amat-amat sangat berat. Sehingga tujuh tahun masa kelimpahan itu tidak akan pernah bisa diingat sama sekali. Karena begitu beratnya masa kekeringan yang akan terjadi. Nasehat Yusuf dikatakan, Tuhanku di dalam masa ketujuh tahun kelimpahan itu harus memungut seperlima dari hasil tanah Mesir. Seperlima itu artinya berapa? 20 persen. Dari semua hasil di masa-masa kelimpahan harus Tuhanku pungut simpan. 20 persen. Seperlima. Sebenarnya, akhirnya Fir'an berkata, Tidak ada lagi orang yang tepat selain Engkau yang melaksanakannya. Dan Yusuf lakukan akan hal itu. Hal yang sama seorang nasihat Yusuf ini adalah sebuah nasihat bagi setiap kita. Untuk kalau kita ingin menghadapi, kita bisa menjadi orang yang menghadapi tahun-tahun yang sulit dalam kehidupan kita. Dan kita tetap bukan hanya mengalami kehidupan yang turun, tapi hidup kita tetap bertahan. Bahkan kita ingin bisa memberkati banyak orang. Kita harus memiliki sebuah gaya hidup. Yaitu menabung. Bangun gaya hidup menabung Yusuf memberikan sebuah saran. Per lima atau dua puluh persen. Cerakyat Mesir itu tidak tahu cara bagaimana mereka menghadapi bencana kelaparan. Akibatnya apa? Saudara nanti baca di rumah. Mereka menghabiskan semua apa yang mereka dapat di masa kelimpahan. Sampai akhirnya mereka jual. Ternak mereka merupakan harta kekayaan. Mereka gadaikan jual rumah. Bahkan sampai akhirnya mereka gadaikan hidup mereka. Saudara, hal yang tragis. Masih ada orang yang memiliki pola hidup seperti rakyat Mesir. Mereka tidak tahu bagaimana mempersiapkan hidup ini, membangun hidup ini. Saudara, menabung itu harus menjadi gaya hidup. Berapa banyak orang yang berkata, aku tidak bisa nabung. Nanti saja kalau aku punya penghasilan yang banyak, kalau ada sisanya aku baru menabung. Anda tidak akan pernah menjadi orang yang menabung. Mempersiapkan masa depan Anda. Membangun hidup Anda ke depan. Menghadapi masa-masa yang sulit. Semua hidup ini harus rencana akan dibangun. Kenapa? Karena ketika penghasilan Anda meningkat. Pola hidup Anda itu akan berubah. Dan kebutuhan semuanya akan berubah. Seiring dengan peningkatan yang Anda perlu. Yusuf memberikan sebuah metode. Bangun miliki gaya hidup menabung. Seperti itu. Tidak peduli hari ini seberapa banyak Anda per orang. Tapi miliki sebuah mentalitas pola hidup yang dibangun. Itu menabung. Karena itu akan membangun buat kita menjadi orang yang bisa menantang ke depan. Secara saya ingat sekali. Oh saya ingat sekali zaman dulu. Ketika saya masih kecil. Saya lihat dan ini. Saya sangat bersikur. Saya hidup bukan dari keluarga. Yang apa? Keluarga yang berkelimpahan. Awalnya benar kami pernah masuk dalam masa-masa. Ya dimana orang tua itu berkelimpahan. Punya perusahaan. Punya toko usaha ini. Tapi ada satu masa dimana semuanya habis. Kami hidup dalam keadaan yang begitu. Pas-pasal. Ya bahkan kadang-kadang minus. Tapi satu hal yang saya bisa belajar. Ada orang tua saya secara khusus mama saya. Seorang yang sangat-sangat sederhana. Dan dia tanamkan satu pola dalam kehidupan saya. Yang sampai hari ini menjadi habit dalam hidup saya itu menerpola. Prinsip dalam hidup ini untuk menabung. Yaitu dimana sejak kecil mama saya itu ajar. Berikan kepada saya. Sebuah tempat wadah untuk menabung. Dulu itu tempat untuk menabung. Sekarang macam-macam bagus-bagus saudara. Bahkan ada yang galae model dari mainan elektrik. Tapi dari dulu ketika saya masih ingat sekali. Saya kecil diberikan. Dari tanah liat yang dibakar bentuknya bulat seperti ini. Atasnya ada bulatannya kecil saudara. Saya ingat sekali. Mama saya berikan apa? Berikan itu. Mama saya orang tua saya belum tentu mereka bisa berikan kepada saya setiap hari. Uang. Belum tentu seminggu sekali. Saya diberi uang. Karena memang keterbatasan. Tapi dia ajar tanamkan dengan berikan hidup. Dan itu membentuk sebuah habit dalam hidup saya. Pola hidup menabung. Saya sangat bersyukur sampai hari ini. Saya punya prinsip dalam hidup ini. Tidak peduli seberapa yang Tuhan percayakan. Pasti saya akan menabung. Saya akan sisihkan untuk saya menabung. Karena ini sangat-sangat penting. Saya percaya seolah saat kita bijaksana dan mengolah setiap berkata yang Tuhan percayakan. Dalam kehidupan ini dengan membangun kehidupan aku. Kita akan lebih stabil walaupun hidup ini selalu ada yang namanya guncana. Bahkan firman Tuhan sendiri berkata seperti ini. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia atau Tuhan yang menyediakan benih bagi penapur. Dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu. Dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Soalnya firman Tuhan ini menjelaskan bahwa berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu terdiri dari dua bagian. Firman Tuhan katakan yaitu roti untuk dimakan. Tuhan itu ingin memberkati setiap kita. Dan memberikan berkat dalam hidup kita. Supaya kita ini mengalami pemeliharaan Tuhan. Supaya kita ini bisa mengucap syukur karena pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi tahukah anda bahwa setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Itu selain merupakan buah roti untuk kita makan. Itu juga ada bagian yang dimana firman Tuhan katakan benih bagi penapur. Sebenarnya kenapa firman Tuhan katakan benih? Karena sebenarnya itu di dalamnya ada kuasa pelipat gandaan. Sebenarnya hal yang sama sampai hari ini saya praktekkan dalam hidup saya. Setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup saya pasti 10% saya akan sisihkan. Karena itu milik Tuhan. Setelah itu saya akan sisihkan yang merupakan itu benih. Nanti kita lihat akan di poin yang ketiga. Yaitu harus ditabung. Kenapa? Banyak orang tidak sisihkan benih. Tidak simpan karena itu benih. Tapi dimakan. Ketika itu dimakan. Namanya benih itu ada kuasa pelipat gandaannya. Ketika itu dimakan. Habis. Tidak ada kuasa pelipat gandaan dalam kehidupan kita. Sebenarnya setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Di dalamnya itu ada kuasa pelipat gandaan. Ya Tuhan siapkan Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita ini mengalami breakthrough. Nah saudara. Orang yang bisa mengelola dengan baik setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Yaitu dia nerti. Ini roti untuk dimakan. Ini milik Tuhan. Ini benih. Hidupnya itu dikatakan akan menghasilkan buah-buah kebenaran. Dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Artinya apa? Hidup orang ini akan menjadi berkat. Menjadi kesaksian. Kenapa? Kita ini harus mengerti prinsip ini dan membangun pola hidup menabung. Dimana firman Tuhan berkata ada benih. Yang ketiga ini ada kaitannya. Kalau hari ini kita ingin mengalami sebuah terobosan dalam keuangan kita. Maka yang ketiga saudara. Miliki lebih dari satu sumber pemasukan. Salomo ini di Amanah Alkitab katakan adalah orang yang memiliki hikmat luar biasa. Dia adalah raja yang begitu masyur. Kekayaannya enggak bisa dihitung. Dan firman Tuhan berkata tidak akan pernah lahir muncul di atas muka bumi ini orang yang lebih memiliki hikmat daripada Salomo. Dan menarik sekali orang yang seperti ini, raja seperti ini. Memberikan nasihat bagaimana untuk kita ini bisa memiliki kapasitas dalam hidup kita untuk kita ini memegang. Mendapatkan penghasilan dalam jumlah yang lebih besar. Seorang coba lihat. Pengkut Bapak 11 ayat yang ke-6. Firman Tuhan berkata seorang ini, Salomo berkata seorang ini dalam pengkut Bapak 11 ayat yang ke-6. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari. Dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Artinya apa? Dia memberikan nasihat untuk kita ini menjadi orang yang tegung, rajin. Karena tidak pernah ada orang malas itu hidupnya. Berhasil. Nah, dia berkata seorang ini. Janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil. Perhatikan atau kedua-duanya sama baiknya. Apa artinya? Ketika Salomo berkata, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Saudara, melalui ayat ini Salomo itu sedang berbicara tentang dua pekerjaan. Di mana Salomo memberikan saran, memberikan nasihat kepada setiap kita untuk supaya kita memegang atau mendapatkan penghasilan yang dalam jumlah besar di hidup kita. Maka kita ini harus mempunyai dua sumber pemasukan. Yaitu dua, bisnis atau pekerjaan. Salomo memberikan nasihat untuk kita ini memiliki lebih daripada satu sumber penghasilan atau satu bisnis atau pekerjaan. Kenapa, Saudara? Kalau kita ini hanya punya satu sumber pemasukan atau satu pekerjaan, maka pertahanan kita ini hanya satu lapis. Begitu ini rusak, terpukul, ada sesuatu yang mengguncang atau kena PHK, dampaknya itu akan parah, runtuh. Nah apa artinya memiliki dua sumber pemasukan? Apakah setiap Anda harus memiliki dua macam pekerjaan yang Anda handle? Oh tidak harus. Karena ada berapa orang, alasan dengan karena ikatan pekerjaan, waktu kondisi tertentu tidak memungkinkan untuk bisa meng-handle dua pekerjaan sekaligus. Tapi ketika Paul, apa Salomo memberikan nasihatnya, Salomo itu sedang berbicara tentang dua sumber penghasilan yang harus ada dalam hidup kita yang kita miliki. Artinya, bisa satu yang kita handle, kita tangani sendiri hari demi hari. Tapi pastikan, Anda harus memiliki sumber penghasilan yang lain, yaitu dimulai. Setiap kita ini harus pekerja. Anda pekerja untuk menghasilkan uang. Setiap kita harus pekerja. Pekerja, membangun karir, atau Anda membangun usaha. Kita ini pekerja. Untuk menghasilkan uang. Tapi selain itu, Anda harus punya sumber yang lain. Yaitu uang, pekerja untuk Anda. Itu nasihat daripada Salomo. Artinya apa, Saudara? Ketika kita ini, ya, memiliki sumber atau penghasilannya stabil, ya. Maka itu enggak perlu Anda urusi, Saudara. Di mana uang akan pekerja untuk Anda. Dan itu tidak mungkin kalau prinsip yang kedua. Membangun kaya hidup menabung. Tidak ada hidup kita lebih baik. Artinya seperti ini, Saudara. Ketika kita membangun kaya hidup menabung. Anda bekerja untuk mencari uang. Pekerja untuk uang. Anda mendapatkan hasil. Anda sisihkan. Anda tapung. Tapung. Jangan pernah pikirkan, ya. Wah, ini cuma sedikit. Untuk apa? Berguna apa? Jangan. Hari ini mungkin enggak berguna. Tapi ketika Anda sisihkan tapung terus. Ada kuasa pelipat ganda aja. Satu kali ini enggak sangat berguna. Ketika Anda lihat, ya, jumlahnya sudah cukup lumayan. Anda jadikan ini investasi. Jadikan ini menjadi modal untuk uang pekerja bagi Anda. Anda bisa investasikan. Dalam bentuk apa? Mata uang luar negeri. Mata uang AC. Atau Anda bisa investasikan dalam bentuk apa? Emas. Hari ini emas yang tinggi. Atau Anda bisa investasikan dalam bentuk yang lain. Saham yang pasti. Atau Anda investasikan hari ini. Sudah lihat properti. Tanah. Banyak orang lepas. Dan Anda lihat. Oh, ini besar. Anda investasikan ke sana. Sudah investasi tanah, rumah. Itu investasi yang pasti akan sangat-sangat. Kedepan akan sangat menuntungkan. Kenapa? Karena tanah itu tidak beranak. Tanah itu tetap. Sedangkan orang yang membutuhkan. Karena manusia terus berkembang biaya semakin banyak. Sehingga otomatis itu akan semakin meningkat. Nah, saudara-saudara. Ini yang namanya Anda membangun sebagai hidupan ini. Di mana? Salom berikan hasil. Meliki dua sumber penghasilan. Anda bekerja untuk uang. Tapi sebagiannya Anda simpan untuk menjadi sepuluh investasi di mana uang, pekerjaan terhadapnya. Berapa banyak ada hari yang berkata, wah, orang yang membutuhkan warga yang sebelumnya. Karena pekerjaannya, karirnya, usahanya, tidak begitu uang. Tapi orang ini, dia bisa mengelola ke umumannya dengan baik. Sehingga dia bisa mendapatkan pekerjaan untuk uang, mendapatkan penghasilan. Tapi uang juga pekerjaan untuk dia. Anda harap dan belajar untuk lakukan akan hal ini. Coba lihat, ulangan 32 ayat yang ke-30 berkata seperti ini. Bagaimana mungkin satu orang dapat mengejar seribu orang, dan dua orang dapat membuat lari sepuluh ribu orang. Soalnya dikatakan satu orang itu dapat mengejar seribu orang. Seharusnya kalau dua orang, ya itu berapa? Dua ribu. Satu orang seribu. Berarti dua orang harusnya dua ribu. Tapi dikatakan satu orang seribu, dua orang sepuluh ribu. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang dua kekuatan yang disatukan. Dan hasilnya saudara, ada kuasa multiplikasi. Dasyat kau. Saudara, minta hikmat serta kreativitas daripada Tuhan. Sehingga setiap Anda di tempat ini, Engkau punya dua sumber penghasilan atau lebih. Sehingga kau lihat ada kuasa multiplikasi dalam keuangan kita. Sesering kali dengar orang berkata, Aku latih dalam hidup ini. Sepanjang hari bekerja banting tulang. Sakit semua hidupku. Iya, iya, tulang dibantingi saudara. Sakit. Jangan bantingi tulang Anda. Kita tekun harus. Itu sebabnya selalu memberikan nasihat. Bekerjalah dengan tekun. Bekerja untuk uang, tapi juga harus membangun. Miliki sebuah prinsip, dua sumber penghasilan, uang, pekerjaan untuk kita. Itu yang akan membuat kita melihat sesuatu yang besar. Itu yang akan membuat ketika ada goncangan. Kita tidak akan sampai runtuh. Nah, saudara, Satu hal yang harus kita perhatikan di area ini, Yang pertama, saudara, tentunya jangan menyimpan dana milik kita di satu tempat atau dana yang setapa. Sehingga ketika ada goncangan, semuanya tidak runtuh, saudara. Demikian juga, saudara, Hindari investasi dalam jumlah yang jika mengalami kegagalan dan kerugian, kita ini tidak, kita masih sanggup untuk menanggung. Jangan investasikan dalam jumlah di mana ketika kita mengalami kegagalan dan kerugian, kita tidak sanggup untuk menanggung. Artinya, jangan investasikan hanya pada satu tempat atau satu bidang saja. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini tetap bisa mengalami halnya goncangan. Jangan terlalu atau overoptimis. Karena semua tetap ada resikonya. Yang keempat, saudara, prinsip yang keempat bagaimana kita mengalami terobosan keuangan. Yang keempat, yang terakhir, waspadai keinginan kita, saudara. Penting sekali. Karena seringkali membuat porak-poranda keuangan ekonomi seseorang, itu karena keinginan diri sendiri. Ya, coba perhatikan. Satu Yohannes, dua, ayat yang ke-16 sampai ke-17. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sebab semua yang ada di dunia ini yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukanlah berasal dari Bapak, melainkan dari dunia. Setelah sekali Firman Tuhan berkata, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu bukan berasal dari Bapak. Itu berasal dari dunia. Kalau itu berasal dari dunia, ayat yang ke-17 berkata seperti ini. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kalau Firman Tuhan berkata, keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu berasal dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap artinya saudara, ini semua akan lenyap, akan ngalami yang namanya guncang, akan hancur. Kalau Anda hidup turutih keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup itu pasti akan membawa masa depan Anda lenyap. Hidup Anda itu akan guncang, hancur. Apa itu? Keinginan daging. Keinginan daging itu tentunya hidup enak. Bermewah-mewah. Sekali sesuatu yang berbicara tentang kedagingan, kenyamanan. Kedagingan selalu itu keinginan daging. Nyaman, enak, mewah-mewahan. Hidup enak, bukan berarti tidak boleh. Tapi jangan turuti itu. Hanya hidup untuk menuruti keinginan daging. Karena firmantan berkata, dunia ini sedang lenyap. Jangan sampai hidup Anda, masa depan Anda, keuangan Anda itu lenyap. Yang kedua, keinginan mata. Keinginan mata, saudara. Ini berjalanan apa? Tidak bisa menahan diri terhadap barang-barang di dunia. Keinginan mata. Saudara. Secara khusus, saudara, berapa banyak? Kita tidak perlu melanggungi daging orang lain. Tapi coba berapa lihat, berapa banyak kita ketika kita berjalan-jalan. Hal yang paling senang itu kalau jalan-jalan lihat sale-sale, saudara. Itu paling senang, saudara. Itu keinginan mata. Tapi berapa banyak orang lihat sale-sale. Dia borong, dia beli. Itu bukan sesuatu kebutuhan. Tapi yang sekedar keinginan mata. Hal yang konyol juga saya alami kalau sudah pergi ke satu tempat atau luar negeri seperti apa. Lihat semua cendera mata, kepengennya beli-beli. Tapi sampai di rumah, saudara, tidak tahu harus ditaruh di mana. Dimasukkan kerdus, disimpan di budak. Hal yang sama seringkali kita tersebut seperti ini. Keinginan mata. Itu justru akan membuat keuangan kita lenyap. Keangkuhan hidup apa? Keangkuhan hidup. Kesombongan. Hari ini bukan waktunya untuk kita berkata. Kita saling berlomba. Handphone mu apa? Kendaraan mu apa? Jampung hidupnya apa? Baju mugreden mu. Bukan waktunya untuk kita semua. Karena firman tak berkata. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginan. Perhatikan, saudara, bukan berasal dari Bapak dan dunia ini sedang lenyap. Artinya kalau hidup kita dikuasai oleh keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Apakah hidup kita masa depan kita juga akan lenyap. Semua itu akan dengan cepat menyeret. Masa depan kita, keuangan kita menjatuh dan bila lenyap. Kita ini harus belajar bersama-sama hari ini. Minta kasih karunnya Tuhan. Tuntunan roh mudus. Untuk kita bertumbuh. Untuk hidup kita menghasilkan akan keluar. Sehingga ada penguasaan untuk kita ini bisa hidup dalam keseimbangan. Pada saat kita mengalami kelimpahan, kita tidak punya. Tetapi ketika kita mengalami kesulitan hidup, kita juga tetap kuat. Karena kita tahu bahwa kita ini sudah membangun sebagai hidupan dengan kita. Katakan amin. Nah, yang terakhir saudara saya ingin bagikan. Bahwa Tuhan itu memakai uang yang dipercayakan dalam hidup kita. Tujuan Tuhan mempercayakan keuangan berkat dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, untuk meningkatkan nilai integritas kita. Itu ketika Anda dipercaya berkat Tuhan. Ketika Anda dapat dipercaya dan Anda mengelolanya dengan benar. Maka Tuhan itu melihat bahwa kita ini adalah seorang hamba. Yang memiliki integritas. Dapat dipercaya. Dan firman Tuhan berkata kita ini akan dipercaya dengan tanggung jawab yang lebih besar. Jadi ketika Anda dipercaya setiap berkat Tuhan. Belajar. Artinya Tuhan yang percayakan benar-benar kita integritas. Hari ini ketika kita ini dipercaya sedikit. Apakah disini kita bisa belajar untuk membangun sebuah integritas karakter dalam kehidupan kita. Untuk kita ini tetap bisa mengucap siku. Belajar menguasai diri. Tapi demikian juga ketika kita dipercaya banyak. Apakah kita juga tetap bisa memiliki sebuah integritas. Nah, seorang yang kedua. Tuhan itu mengajar kita untuk mengendalikan diri saudara. Bukankah mengendalikan diri, penguasaan diri itu merupakan salah satu bentuk buah roh. Dan ini merupakan faktor yang sangat-sangat penting untuk suksesnya. Seseorang dalam mengatur, mengelola keuangannya. Yang ketiga saudara, memperjelas kedewasaan rohani seseorang. Yaitu ketika kita ini bisa mengatur prioritas keuangan dalam hidup ini. Maka itu akan membuat kita justru menjadi orang yang semakin dewasa. Keuangan bukan membuat kita hidup kita menjadi orang dunia. Tapi justru membuat kita semakin dewasa. Kita bisa dipakai untuk biar saudara bergabung bagi orang lain. Nama Tuhan dihubungkan permohonan. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Terima kasih telah menonton!